Intro Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan menggelar konfensi pers keberhasilan jajaran Satres Narkoba Polresta di Surabaya telah berhasil mengungkap kasus narkoba dengan jumlah puluhan kilogram narkotika jenis sabu, ganja, serta jutaan pil ekstasi. Untuk kasus narkotika jenis sabu, Sat Narkoba Polresta di Surabaya sebelumnya telah berhasil mengamankan sabu seberat 1 kilogram. Lalu setelah dilakukan pengembangan, tugas kepolisian kembali berhasil mengungkap 25 kilogram narkotika jenis sabu lainnya. Kapolda Jawa Timur juga mengatakan bahwa wilayah Jawa Timur telah menjadi wilayah distribusi utama jaringan internasional narkoba. Penangkapan yang diungkap Satres Narkoba Polresta di Surabaya ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan sebelumnya yang telah diungkap Satgas Narkoba Polda Jawa Timur. Yang mana merupakan salah satu jaringan narkoba internasional asal Malaysia melalui Aceh menuju ke salah satu kota di Jawa Timur, yaitu Kota Bangkalan. Yang lagi banyak peminatnya, ini yang menjalankan lama, masang sama dengan keranaan, masuk ke dalam, ini yang menilai baru. Ini stasi. Dari Jawa Timur, tim likutan Tri Brata TV, salam Tri Brata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.